Kalau sekarang saya tanya Pak Roki, coba dong satu hal atau dua hal yang menurut Bapak, Pak Jokowi did very very well. Itu apa untuk negara kita? Itu yang ditanyakan semua wartawan. Saya berupacara itu. So you cannot find single. Ten years. Beri satu poin dan saya akan batalkan poin itu. I don't want to debate about that. Saya kritik Pak Jokowi sebagai kepala negara. Dia sebagai kepala keluarga bagus, buruk sebagai kepala negara. That's my point. Halo guys, sosok hari ini Pak Roki sudah pasti kalian kenal. Sosok yang betulnya Pak Roki bisa dikatakan agak controversial ya. People love to hate you, people love to hate you. It's kind of love and hate relation. Even in politics. Biasanya always like that. Pak Roki itu kan terkenal sebagai seseorang yang memberikan commentaire tentang politik dan isu sosial di Indonesia. Tetapi sampai sekarang banyak orang masih tidak tahu Pak Roki itu sebetulnya pilih siapa kemarin pemilih ini. Tangan saya tidak bertinta. Seriously? Iya. Kamu tidak pilih sama sekali? Saya menganggap bahwa dari awal pemilih itu sudah curang. Karena memanfaatkan kuota 20%. Yang seharusnya tidak ada dalam sistem presidensialisme. Kan itu dasarnya. Ya saya beri kritik kepada semua kandidat. Tapi saya juga mendorong semua. Oke lah. Minus malum. Anies boleh maju. Prabowo maju. Ganjar maju. Saya kenal mereka semua tuh. Tetapi saya punya prinsip bahwa ethics first tuh. Jadi karena itu secara ethics mereka sebetulnya berhutang pada demokrasi. Karena harusnya mereka pro 0%. Saya dua kali ke mahkamah konstitusi untuk duel soal threshold dihilangkan. Tapi gagal. Kenapa itu pertanyaan pertama, Chris? Apakah itu talk of the town? Nggak. Maksudnya saya begini ya. Misalnya contohnya kan saya tahu karena pemilih kali ini banyak orang merasa kecewa. Disheartened lah. Iya betul. At the situation. Jadi banyak orang juga. Maksudnya kata banyak orang atau enggak ya. Ponditinya saya tahu beberapa orang yang golput gara-gara itu. Oke. Jadi maksud saya gini loh. Kalau kita ke depannya nih. Namanya politik kan ya. Pak kita harus jujur bahwa tidak bisa 100% fair ya Pak. Yes. Oke. Jadi kalau kita melihat situasi benar-benar tidak fair. Atau kita merasa ah pemimpinnya sudah kita tidak bisa. Nggak ada hatapunnya bagus. Apakah memang opsi terbaik adalah untuk golput? Bukan. Golput itu adalah moral option. Bukan political option itu. Biar aja di situ. Maka aku mendalilkan bahwa kalau moralnya itu ditinggalkan, sebaiknya tidak usah pilih kan. Kan nanti ada beban kan. Walaupun orang bilang kalau begitu nanti suara Anda dipakai. Ini tuh urusan teknis. Itu bukan urusan etis. Jadi tetap mesti ada semacam ketegasan untuk kasih pelajaran pada the next leader itu. Yang sebetulnya kalau enggak dari 0%, dia itu bukan leader. Dia itu dealer. So we produce dealer bukan leader kan. Dalam politik mesti ada satu kesiapan etis untuk menerima kritik. Nah saya kasih kritik terus. Nah termasuk kritik moral. Dari awal mahkamah konstitusi juga berbohong gitu. Karena merekayasa seseorang yang saya katakan ya Gibran kan diloloskan karena ada bapaknya tuh. Apakah bapaknya melanggar undang-undang dasar? Mungkin tidak tuh. Tapi dia memaksa anaknya yang masih balita dalam politik itu masuk dalam wilayah perselisihan orang dewasa. Jadi Pak Jokowi itu tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke. Well, oke gini nih. Sorry. Kalau kita bahasnya masalah Mas Gibran. Bapak bilang dia masih terlalu muda untuk politik. Memang umurnya akhirnya direndahkan setelah saya ya. Tapi kalau kita melanggar negeri kan juga banyak politicians yang leaders. Politik yang juga masih muda. Tapi dia tidak melalui fasilitas istana. Kan bedanya begitu kan. Banyak politik yang muda di situ. Tapi dia debat dari awal itu. Masuk ke kampus berupaya untuk drive ideas, politics of hope. Ini kita tahu dari awal bahwa makamah konstitusi itu dikendalikan. Yang sekarang dibicarakan di film yang viral itu kan. Dirty vote. Nah, asumsi saya di belakang dirty vote ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dia? Ya, the mastermind yang adalah presiden. Kan itu intinya kan. Jadi kita lihat satu sinopsis dari politik. Yang isinya adalah kecurigaan. Minimal kecurigaan kalau nggak mau disebut kecurangan. Kalau kecurangan kita tunggu angket komite ini. Bapak merasa, di dunia politik Indonesia sekarang ini, siapa the mastermind? Bukan puppetsnya. The mastermind adalah sistem itu. Sistem yang kita sebut skongkalingkong di dalam antara politisi dan the so called oligarchy itu. Tetapi sebetulnya ini sistem presidensial. Maka the mastermind adalah presiden. Kan presiden punya kekuasaan untuk membatalkan semua permainan kotor kan. Oke. Pertanyaan saya gini. Ini saya tidak tahu. Saya mau tanya Pak Roki. Di belakangnya presiden. Apakah ada mastermind? Ada mungkin banyak dukun di situ. Sebab ketika orang nggak bisa jelasin lagi. Seolah-olah di belakang presiden masih ada seorang. Ada super mastermind. Dan ada meta mastermind. Etc. Sampai ke akhirat misalnya kan. Tapi kita harus berhenti pada satu prinsip. Ini sistem presidensial. Maka menurut konstitusi, seluruh pertanggung jawaban. Dan apapun itu harus pada presiden kan. Tapi nanti orang bilang Jokowi lagi Jokowi. Ya memang Jokowi presiden kan. Oke. Kalau misalnya contohnya. Saya tahu kan Pak Roki kemarin ada kritisis Pak Jokowi. Iya. Dan mungkin ada salah seorang yang suka kritik Pak Jokowi. Tapi. Despite Pak Roki mengkritisis dia. Kita melihat bahwa publik punya opini dari Pak Jokowi itu benar-benar sangat luar biasa tinggi. Betul. Mungkin one of the highest gitu loh. Iya. Bapak bisa menjelaskan gak sih? Kalau misalnya contohnya orang merasa Pak Jokowi itu udah benar-benar curang. Atau dan lain sebagainya lah. Ya kan. Kenapa sih publik itu masih sangat suka. Sangat love dan buktikan sekali lagi. Bahwa Mas Gibrang apapun juga caranya. Oke. Tetap aja bisa. Betul. Menang gitu loh. Tetapi sekarang ada anomali. Pak Jokowi dielulukan. Nanti saya bahas itu ya. Sekarang kemarin survei Kompas menunjukkan bahwa 62 persen rakyat Indonesia menghendaki Jokowi itu dipanggil diangket. Karena kejurangan. Jadi kontradiksi itu ada. Kita mau percaya mana? Ada which data itu yang. Oke. But everything is data kan? Iya. Kalau kita bilang Kompas juga pernah keluar data bahwa Jokowi juga disuka sama. 82 persen Pak. Jadi the same newspaper bisa ngomong dua hal ini. Sekarang saya coba saya bahas itu ya. 82 persen. 80 persen itu menghasilkan Prabowo Presiden. Junto Gerindra yang harus mewakili. Membackup Prabowo di parlemen. Prabowo dapat hanya 50. Sekarang berapa? Sebetulnya 58 persen. Tapi Gerindra cuma 13 persen. Jadi ada jarak antara si Presiden dan si Partai yang mestinya. Kautai ilai fakta itu. Kenapa ada Gerindra? Kenapa Gerindra segitu-gitu aja 13 persen? Ada sesuatu di dalam data itu. Yang mesti kita bongkar nanti. Justru di dalam pendidikan angket gitu. Oke. Tapi kan maksudnya Bapak belum answer my question. Maksud saya adalah popularitas daripada Pak Jokowi. Ada. Maksudnya ini. This gap ini. Gampang itu menerangin itu. What is gini. Public itu kan gini. Public itu juga nonton Pak Rocky. Yes. Nonton juga banyak orang yang kritik Pak Jokowi. But they still love Jokowi gitu loh. Oke. Kenapa ada, kenapa passion itu mendahului reason di dalam politik. Karena pemilik kita 70 persen atau bahkan 72 persen hanya sekolah sampai kelas 7. Artinya tidak lulus SMP. Oke. Data. Data di dalam gitu. Sure. Berarti kemampuan kritik untuk mengevaluasi kebijakan politik tidak ada di situ. Yang 62 persen ini yang pendidikannya masih sangat minim itu di bail out melalui BLT. Selesai itu. Kan hanya itu penjelasannya. Di Amerika, golpunya tinggi itu. Tapi karena dia cerdas itu. Kan dasarnya sama kan. Voter turn over di Amerika kan paling 40 persen itu kan. Tetapi pembicaraan sebelumnya, kenapa dia cerdas 40 persen? Karena merasa bahwa ini dagelan semua kan. Karena ada percakapan intelektual. Di kita, no any kind of intellectual discourse. Politik itu. Oke. Jadi itu yang menjelaskan saya bahwa di dalam keadaan daya beli turun, di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, kan orang dengan mudah mengapri pada sesuatu yang dianggap bisa memberikan the new kind of politics of hope. Yang sebetulnya dibatalkan oleh data terakhir. 62 persen menginginkan Jokowi. Gampangnya Jokowi diseret ke pengadilan politik yang namanya Angket kan. Nah siapa mereka? Pasti middle class. Anak orang kecil kan gak mungkin berpikir begitu kan. Tetapi 62 persen ini tinggi sekali itu. Berarti ada bagian-bagian di dalam masyarakat kita, silent majority itu yang mungkin terpengaruh oleh dirty vote, film, kasak kusuk, atau nonton podcast Grace, segala macam gitu yang sangat kritis. Kan the only explanation. Oke, saya jadi distracted gak gara-gara covidnya datang ini. Ini pak, ntar ya, gini. Kalau sekarang saya tanya Pak Roki, coba dong satu hal atau dua hal yang menurut Bapak, Pak Jokowi did very-very well. Itu apa untuk negara kita? Itu yang ditanyakan semua wartawan. Saya berupacara itu. Tetapi saya... So you cannot find single, 10 years. Oke, beri satu poin dan saya akan batalkan poin itu. No, I don't want a debate about that. Orang sebut jalan tol, infrastructure, segala macam itu. Trade-off dengan environment itu tinggi sekali itu. Jadi kita lihat itu. Tetapi orang akan bilang, kan Pak Roki jalan tol bagus tuh. Bisa sampai ke Solo, Semarang. Oh iya. Jam makan siang hari ini, sekarang ini nanti dua jam lagi. Orang dari Jakarta cari makan di Solo itu dalam 4-5 jam sampai Semarang. Jadi kehidupan ekonomi tumbuh di Semarang. Pada saat yang sama, warung Tegal di Indramayu, ibu-ibu yang jual telur asin di Brebes, batik pekalongan, tutup. Karena orang nggak mau lagi mampir kan. Jadi ada kondisi trade-off di situ tuh. Itu yang saya bilang. Perencanaannya boleh, tetapi justice tidak terjadi di situ. Apalagi soal keakrapan manusia misalnya. Begitu ada jalan tol, si Yeni yang tinggal di sebelah utara, itu jadi putus pacaran dengan si Yeni yang di sebelah selatan. Karena dia nggak bisa nyebar jalan tol. Karena dia cuma punya motor. Padahal jalan tol itu perlu mobil. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa, oke ada sesuatu yang, oke infrastruktur, infrastruktur, tapi value itu cultural relationship hilang. Apalagi soal IKN. Yang bukan segera barusan anggaran. Tapi dia membatalkan hak burung untuk bertengger di pohon-pohon di Kalimantan. Hak cacing untuk menggemburkan tanah. Karena itu intinya kan. So, saya mau keterangkan bahwa, Jokowi paham tentang infrastruktur, tapi he doesn't speak environmental ethics. Padahal itu adalah the only grammar, global grammar hari ini. Alright, environmental ethics menurut saya, saya pribadi sih tidak bisa ngomong, karena saya merasa saya masih, sorry to say I'm not very environmental, kalau kamu lihat capunya, butuh everything, I'm pretty sure I'm really, really bad. Oke, terima kasih atas pengakuan itu, Grace. Ya, I have to admit. Saya nggak mau hipokrit ya, Pak. Alright, tapi sekali lagi ya, saya mau, misalnya tadi Bapak jawabannya kayak begitu. Jadi berarti artinya semua leader, ke depan masa depannya ini, tidak akan pernah bisa good in your eyes. Pasti, mesti ada radical break soal ethics. Itu pertama. Saya mau tanya misalnya, apakah Prabowo paham environmental ethics? Anis paham gitu, Ganjar paham gitu. Ganjar bicara tentang sustainability, sambil dia rusak kendang, dia rusak apa namanya terakhir itu. Jadi sebetulnya kita mau berpolitik, kecuali saya politisi, I'm not a politician. Saya akademisi dan baca banyak hal itu. Dan percakapan dunia hanya dua soal itu, gender equality environmental ethics. Sudah selesai. Soal human rights, barangkali udah gampang lah itu. Tetapi hal-hal yang mendasar tadi, soal misalnya gender equality itu. Saya beberapa waktu lalu tuh, riset di Cikampe itu. Ibu-ibu di situ, bayinya itu yang meninggal, hanya karena tidak ada oksigen dan apa namanya, buat bayi itu, incubator buat bayi itu. Padahal itu cuma dua jam dari Jakarta kan. Kenapa enggak ada, atau mayapada mungkin bisa riset di situ tuh. Hak perempuan untuk punya harapan terhadap generasi, dibatalkan oleh kandungan yang terpaksa gugur, karena lewat jalan pembatu itu, tiba-tiba melahirkan di jalan tuh. Sampai di sana bayinya kuning, biru itu, enggak ada oksigen di situ. Sementara jalan tol itu cuma, di depan kampung itu jalan tol Jakarta-Solo. Jadi, justice itu yang selalu saya lihat. Saya enggak lihat perbedaan politik, saya cuma mau lihat, kok enggak paham ya? But I don't understand gini loh Pak Roky, maksud saya, kalau Bapak merasa, seorang untuk jadi leader di negara ini, harus bisa, tadi Bapak bilang, justice in terms of gender, dalam environment, I don't think anybody will qualify. Ya kalau enggak ada, kamu aja nyalon. Kenapa? Kenapa you enggak ambil inisiatif misalnya, atau dorong orang lain? Kenapa berharap pada... the existing political elites? Sorry, karena saya merasa bahwa manusia di dunia ini, ada hatupun nyata di Bapak bilang ya, bisa pure equality tentang gender, ataupun untuk environment ya Pak Roky. Iya, tetapi, mesti ada semacam kesepakatan. Misalnya caleg-caleg di DPR itu. Kan dari awal, kita mau ada affirmative action itu. Perempuan diajukan tuh. Ternyata di partai, enggak begitu. Jadi kita mesti, saya kritik itu buat dorong, bukan karena saya sinis sebetulnya. Mungkin kita belum ada di tahap itu, tapi kita mesti berjuang sesuatu. supaya kepimpinan perempuan, yang lebih pekah pada justice itu, dimasukkan ke parlemen. Jadi cuma beda 2, 10, 12 persen, kenapa harus yang laki-laki itu? Kan ketua partai punya hak untuk, oke, saya punya hak diskresi, saya batalkan yang laki-laki, karena saya tahu dia potential corruption, saya dorong yang perempuan. tetapi takut lakukan itu. Kenapa? Ya karena kong-kalingkong di dalam. Banyak betul perempuan pinter yang tersisi, hanya karena dia berjenis kelamin perempuan, dan tidak punya akses pada financial power. Bapak, kenapa masalah gender equality ini, kan tadi saya, tadi Bapak juga mengakui loh, terutama di Indonesia ya, jarang loh seorang Bapak, seperti Pak Roki yang, talk about gender equality. Saya ingin tahu asal-usulnya tuh, Pak Roki kenapa sih, sangat terkesan, dan terbeban, untuk membantu masalah equality, dan gender di Indonesia. Coba kita lihat ya, di dalam sejarah demokrasi, dari abad, mungkin lima abad sebelum Yesus, sebelum Masehi itu, para filsuf bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar, otaknya gak berkembang, sampai sekarang sinopsis itu ada di kita. Bahwa kalau perempuan bicara, itu gak perlu didengar tuh. Padahal begitu banyak ilmuwan perempuan, begitu banyak penemuan dalam sains, yang dipromosikan oleh perempuan. Di Indonesia, itu yang disebut misogini tuh, kebencian pada perempuan itu kan, itu berkembang justru di wilayah partai politik. Itu yang saya mau halangi tuh. Kalau kita sebut, siapa yang paling menderita di dalam sistem sosial kita, ya ke kaum miskin. Siapa yang miskin? Ya perempuan. Per hari ini ada 19,5 juta keluarga, setiap malam tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Mayoritas pasti perempuan. Karena si ibu akan berbohong pada suaminya tuh. Ayah saya udah makan, ayah aja yang makan tuh. Anak-anaknya juga begitu tuh. Ibunya nahan hal yang tidak pernah dia ucapkan. Laki-laki bisa nahan rasa sakit, yang disebut pain itu, sakit fisik. Perempuan, dia menahan rasa sakit, pain, setiap fisik, dan setiap psikis. Apa namanya tuh, bahasa Inggrisnya apa? Misery tuh. Laki-laki gak pernah kenal misery. Tapi justice itu pertama-tama dimulai dari rahim perempuan. Ketika seorang perempuan hampil, dia udah berbagi keadilan dengan bayinya tuh, nutrisinya walaupun terbatas dengan bayinya, kecemasan dia melekat pada bayinya. Karena detak jantungnya sama, detak jantung bayi sama dengan detak jantung ibunya tuh. Lalu datang USG, memisahkan mereka tuh, ini detak jantung ibu. Jadi buat saya itu, keadilan itu memang harus dimulai dari, bukan sekedar pemberdayaan, pemihakan pada perempuan. Nah, APBN kita itu tidak berpihak pada perempuan. Walaupun Sri Mulyani adalah perempuan. Dulu, bagus, Sri Mulyani kasih semacam dalil bahwa, semua proposal yang tidak berbasis pada gender, dia gak mau terima tuh. Sekarang dia diperintah oleh seorang yang sangat patriarkis. Itu Joko Widodo. Saya kasih kritik tanpa benci pada seseorang. Saya kritik Pak Jokowi sebagai kepala negara. Dia sebagai kepala keluarga bagus, buruk sebagai kepala negara. That's my point. Tapi saya bersama, Gibran datang ke tempat saya, saya kasih kritik, kayak sang kawin saya diundang gitu. Gak ada problem secara personal. Tapi ini soal public policy. Jadi, professionalism. Jadi, wait, so you haven't answered juga nih maksudnya. Kapan sih Pak Rok itu merasa, saya kayaknya, oh my goodness, ini inequality di Indonesia dan gender itu sangat luar biasa. Apa sih? Saya masih belum tahu jawabannya tadi. Asal-usul Pak itu dari mana? Stunting kita udah prevalensinya tinggi. Berapa? Berapa Pak Bapak menyadari hal ini? Aku ngajar feminist point of view. Aku ngajar theory of justice di Indonesia itu. Jadi, saya mengerti bahwa pengetahuan kita tentang keadaan sosiologis itu akan terbantu kalau kita kuasai sedikit banyak teori. Dan itu maksudnya. Jadi, kalau kita bilang, who's justice? Kita tanya, yang injustice siapa itu? Kan itu hanya datang dari kritisism. Karena ada literatur yang membantik. Semua hal yang kita pelajari, sebetulnya, kalau kita pasangkan untuk dicarikan pembenaran di dalam Indonesia, semuanya terjadi itu. Demokrasi yang macet, penghargaan pada lingkungan yang asal-asalan itu. Apalagi soal status perempuan kan. Menurut Bapak sekarang ya, potensial nih, potensial female leaders di Indonesia itu siapa sih? Banyak dosen-dosen muda di daerah tuh. Tapi dia tidak bisa, kita mesti bantung, bagikan itu. Ya kalau politisi ya, di Golkar ada, di PD ada. Tapi kan struktur partai kita kan feodal. That's true. Dan sangat patriarkis. Jadi kita bongkar dulu nih, infrastruktur kebudayaan dari partai, supaya perempuan ini, dia bisa bicara sebetulnya. Tetapi dia gugup, dan gagap untuk bicara. Karena grammar partai itu grammar patriarki. Grammar laki-laki. Sehingga kita anggap, ya dulu perempuan itu, dibuktikan tidak bisa berpikir. Karena mereka bisa berpikir loh. Kenapa nggak dibiayai oleh partai misalnya. Dulu perempuan itu disebut, the unspeakable. Sekarang mereka, the unstoppable. Dan saya lagi, berhadapan dengan seorang yang unstoppable. Yes. That's a woman. Jadi Anda merasa, berarti Ibu Mega was right. Pastinya jadi presiden. Karena dia at least seorang perempuan. Dia mengerti injustice. Karena dia dikerjain selama order baru. Jadi dia pahami injustice. Tapi dia juga musuh berpikir, bahwa di dalam partai banyak patriarkis. Terutama mereka yang terseret kasus KPK kan. Jadi Ibu Mega akhirnya bimbang. Dan itu kita lihat sekarang. Ibu Mega belum kasih semacam final statement soal hak anggit. Pasti dibujuk-bujuk oleh patriarki. Jangan dulu Ibu Mega itu. Mungkin Pak Jokowi masih bisa dirayu. Dan itu kan buruk untuk demokrasi itu. Padahal Ibu Mega dikerjai oleh Jokowi. Ketika Ibu Mega, mungkin setahun yang lalu ya, ketika di partai acaranya dia, di mengatakan hatu hal, yang bikin ketanya Pak Jokowi ini. Saya kasih hipotesis ya Pak ya. Misalnya itu Ibu Mega adalah seorang laki-laki. Apakah respon negatifnya kepada speech tersebut akan berbeda dengan kritik yang sekarang Ibu Mega terima ketika dia mengatakan hal tersebut? Ibu Mega pada waktu itu mengucapkan dari watak dia. Sebagai orang yang tahu bahwa Jokowi itu dia yang urus sebetulnya. Memang, faktanya kan begitu. Tetapi kemudian Mega mungkin merasa kok pelan-pelan ada creeping arogansi pada Jokowi. Sehingga Mega mengkasih teguran. Dan itu wataknya Mega negur di depan umum. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Jadi kalau walaupun dia laki-laki pun, dia ngomong begitu juga akan diatak juga. Pernah nggak sih ketemu dengan Pak Jokowi, ngobrol berdua saja? Iya pernah yang minta undang, tapi saya bilang nggak ada poin saya bicara. Mending saya bicara dari luar. Why? Bicara dari dalam buat apa? Karena saya tahu, saya ikut baca, bahkan ikut menyusun beberapa poin ketika Jokowi ini 10 tahun lalu menulis tentang revolusi mental, paper-paper. Karena itu teman-teman saya bikin kan di UI kan. Jadi saya tahu dari awal, tapi saya cium dari awal, ada sejenis hidden authority and personality pada Pak Jokowi itu. Dari awal saya detect itu. Orang nggak percaya. Sekarang orang, oh ya benar lu Rock gitu. iya, now it can be talk. Anda tidak rasa takut? Nanti kena lagi jerat dengan UU IT? Oh di polisi masih ada 30 kasus saya tuh. Tebel banget. Tapi ya itu konsekuensi begitu kan. Saya akan bilang, gue cuma ucapin. Saya bukan pebisnis, saya bukan politisien, saya mengajar aja, hobi saya naik turun gunung, masuk keluar hutan tuh. Jadi apa salah saya tuh? Lain kalau saya punya massa untuk digerakkan kan, enggak tuh. But you are an influencer, Pak. Betul, tapi itu bukan keinginan saya. Mereka menunggangi kalimat saya. Tapi saya mesti terangin itu kan. Karena saya mengajar di universitas, nggak mungkin saya berbohong dengan menutupi argumentasi kan. Sering dikatakan Rocky Gerung kok Anda, kayak saya ucapin bajingan tolo yang jadi kasus itu kan. Saya bilang, saya ucapkan itu bukan di upacara pemakaman, itu perkahwinan. Itu upacara demonstrasi, maka mesti ambil kalimat yang betul-betul provokatif. Anda memang saya provokasi, kenapa emang? Kan saya nggak mungkin ucapkan itu ketika suasana persahabatan kan. Guru mau demo, guru minta saya kasih orasi, kasih keterangan. Apa pembenaran akademis dari demonstrasi itu? Saya mesti terangkan secara akademis kan. Tapi Bapak admit loh, Bapak bilang Bapak adalah seorang provokator. Sengaja berkata-kata tersebut. Betul. Betul. Karena kata provokasi itu dianggap kotor. Iya kalau orang bilang bajingan tolo ya kotor dong Pak. Bener. Kalau itu saya ucapkan di pemakaman. Ini di tengah demonstrasi. Kalau begitu saya mau bilang, para buruh, kalian mau demonstrasi, tapi nggak perlu lah, karena Pak Jokowi itu bukan bajingan tolo. Dia arahnya pada Udang-Udang Omnibas Law. Yang bagi saya juga itu bermasalah itu, karena merusak lingkungan itu. Hak masyarakat adat tidak diatur di situ. Saya terangkan, maka saya bilang bahwa, kalau, tapi kalimatnya kan dipotong oleh pelapor kan. Saya bilang, seandainya Jokowi ada bajingan pinter, dia akan datang duduk berdebat dengan buruh. Seandainya begitu tuh. Sama seperti penerbangan menti Perancis misalnya. Ini berdebatnya dengan buruh. Tapi karena dia takut berdebat, maka, by logic, dia bukan bajingan pinter, bajingan tolo. Kan sebetulnya konteksnya itu. Beda kata bajingan tetap aja dong, Pak. Kata bajingan anak Jakarta biasa, lu bajingan amat. Masa sih, saya nggak tahu. Iya, itu kata yang biasa, lu bajingan. Saya taktik saja ini, beneran nggak? Ya, beneran anak Jakarta. Iya, itu. Oke, saya berarti off daripada card ini, saya nggak tahu juga. Iya, the local culture yang... Oke, Pak, gini deh, Pak kritis saya sekarang deh. Bapak suka kritisnya Pak Jokowi. Saya pengen tanya sekali Bapak, kritis saya coba pasal satu, dua, dan tiga, apa masalahnya masing-masing. Sama tiga-tiganya itu, mengkhianati prinsip pertama dalam presidentialism itu. Which is? Itu 20%. Kan nggak boleh, ada partai yang sebetulnya udah punah tuh, tapi karena dia 2011 punya 20%, maka dia bisa ngatur ke depan kan. Oke. Hanya itu. Yang kedua, soal selama debat, tidak ada satupun di antara mereka yang speak about gender equality itu. Ditinggalkan sebagai narasi kan. Padahal fakta kita hari ini, kemiskinan itu, yang paling merasakan adalah kalangan perempuan. The proletar of the proletariat adalah kaum perempuan sebetulnya kan. Basis paling dangkal itu. Kan dia yang berhak untuk meminta perhatian. Dan nggak ada satupun presiden. Atau mungkin KPU tidak memasukkan itu sebagai isu debat. Itu poinnya. Soal selena, Anda merasa bahwa role perempuan itu masih sangat di minus ya? Di publik sekarang ini. Sangat minus. Dan seolah-olah yang kita perjuangkan dari 10 tahun lalu saya perjuangkan soal affirmative action 30% supaya perempuan dapat itu. Dia anggap, loh kok perempuan dapat 30%? Saya bilang, ini 30% ini utang peradaban selama 25 abad. Bayangin kalau perempuan nuntut 100% tuh. Dan bunganya itu. Mati kalian laki-laki kan? Lo juga begitu tuh, Grace. You know, you must be a confident man. I am a male feminist. You must be a confident man. Because I honestly say gak banyak laki-laki akan mengatakan apa yang Anda katakan hari ini. Ya jelas saya mesti ucapin itu tuh. Kalau gak saya berbohong pada nama saya sendiri. Bapak gini, Bapak ada seorang pinter. Bapak kan belajaran filosofi. I always believe people who learn filosofi itu orang yang pintar. Saya kuliah pertama justru fisika. Matematiknya dipantul. Jadi Bapak mungkin dah secara otak Bapak pinter. Bapak banyak pengalaman juga. My butt is not my butt. More like gini. Dengan segala kehebatan Bapak secara katan-katan otak lah dan sebagainya. Itu hal yang biasa buat saya. Ya buat Bapak, tapi buat orang biasa kan tidak. Kenapa Bapak gak terji politik? Ya ini, ini is a kind of politics. Kita gak omong begini kan juga. Like actually have a public role, public servant. Iya, betul. Saya di wilayah politik bersama Gus Dur dari awal itu. Kita bikin forum demokrasi. Saya kenal baik Pak SB, saya kenal IJK, segala macam. Pak Prabowo itu teman diskusi saya juga tuh. Tetapi saya mau ambil posisi. Kalau saya masuk dalam politik itu, mesti ada yang menggantikan posisi sebagai watchdog. Karena gak ada watchdog, ya ngapain saya di dalam? Berarti saya mau watch diri saya sendiri, lalu saya gonggongin diri saya sendiri. Gak bisa tuh. Karena itu saya dorong ada oposisi itu. Jadi politik itu cuma sehat kalau ada oposisi yang mengawasi minute details dari public policies kan. So you are, so you think that apa yang Anda kerjakan sekarang ini ada semacam public service? Iya, intellectual services yang diberikan aja supaya orang punya kesempatan untuk rethinking the current issues of politics. Itu soalnya aja. Ya kalau yang bujuk saya masuk partai, banyak betul semua ketua partai. No, no, thanks. Saya mau podcast macam ini aja. Karena ini lebih efektif sebetulnya. Hipotetically deh, misalnya contoh Anda mau masuk partai, partai mana ya Bapak? Manasaknya cocok dengan Anda? Saya bikin sendiri. Ini mungkin sekarang bisa, Pak. Kan ada turunnya pada buka partai sendiri, Pak ya? Alright, oke. sekarang ini kan ada kasus bahwa katanya Pak Ganjar dilaporin. Yes. What do you think? Tell me, what do you think about that? Semua laporan itu mestinya ada sebelum Ganjar jadi capres, kan? Jadi nunggu, ini juga, ini saya tuduh aja, ini kerjaan Jokowi pas ini. The mastermind. Karena, mestinya, kasus-kasus itu selesai sebelum Ganjar masuk, kan? Sure. Jadi kalau Pak Dio bilang, saya mau memberantas keropisi, bagus betul. Sebagai statement, sebagai official statement. Presiden Jokowi pernah bilang, saya akan memberantas korupsi, dan saya akan paling di depan. Tapi yang lakukan Pak Jokowi adalah, dia memberantas korupsi untuk tukar tambah kekuasaan. Jadi dia tunggu momentum, supaya orang yang akan dia, sebetulnya dia tuduh sebagai koruptor itu, bisa buka deal baru dengan dia, kan? Kan itu, tidak fair. Koruptor itu, apapun, nggak boleh dihukum aja, kan? Oke. Nggak perlu tunggu momentum. Ini ada momentum politik, peristiwa dari, 13-14 tahun lalu, dibongkar per hari ini. Karena Ganjar minta hak angket. Terus, Bumega di mana posisi ini? Apa itu? Bumega. We haven't heard anything about Bumega. Betul, itu yang saya terangkan tadi. Bumega terpaksa, dia mesti, mungkin dia lagi meditasi, atau, atau, minum sanak, gitu. Denangin diri. Karena orang tunggu, mereka mesti ucapin, sesuatu. Ini, saya dengar hastok ngomong, politisien, tapi orang mau tunggu, official, final statement dari, Megawati. Tapi saya kira dalam seminggu ini, dia akan ucapin itu. Dia lagi timang-timang aja. Dengan sekarang, Pak Ganjar dilaporin ke KPK. Apakah Bumega lagi, akan membantu dia, atau menggunakan Pak Ganjar, sebagai tool, tadi Anda katakan, negosiasi, dan lain sebagainya. Mereka mungkin lagi, test in the water itu, lewat Ganjar itu. Jadi, kertas, limus itu, ada di Ganjar itu. Buat lihat, PH politiknya seberapa, sebetulnya kan. Kan, kita mesti baca, Ganjar tidak mungkin mengucapkan itu, tanpa semacam, apa namanya, tacit agreement, dengan Megawati. Diam-diam, Megawati, oke, yuk ngomong dulu, udah nanti, kita lihat reaksinya. Saya suka bilangin ya Pak, Roki, keluarga, teman ya. Saya bilang, jadi seorang politikus di Indonesia, itu capek nih ya, bukan capek kerjain tugas untuk negaranya. Capek, kalau bangun pagi-pagi, takut hari ini saya akan disenggol sama siapa, akan dibanggil sama siapa. So I don't understand why people want to be in politics. Suka orang di Instagram saya bilang, Bu, nyalakan aja, saya nggak mau, saya tidak mau dimaksud politik. That's not me, because I cannot handle that kind of exhaustion, to be honest. Mestinya politis ini bangun pagi, dia cari kopi tuh. Tapi nggak, ya karena itu tuh. Politis kita bangun pagi, dia cari sanaks tuh. Sebagai, sebagai obat penenangan. Jadi, kita mau lihat sebetulnya, apa yang terjadi selama Pak Jokowi memimpin? Demokrasinya drop. Bukan kita yang bilang, diboach oleh international system. Keadilan sosial juga rendah sekali tuh. Bahkan yang disebut sifat, ya kan Indonesia dianggap sebagai, ya ada persahabatan segala macam, enggak itu. Ada dendam yang terus-menerus, satu waktu dia bisa upload, dan tiba-tiba blank aja kita semua. Nah, itu nggak dipahami Pak Jokowi tuh. Dia nggak punya kemampuan untuk mendeteksi, bahwa something rotten in Denmark. Kemarin yang memilih pasangan nomor dua. Mereka memilih karena Pak Prabowo, atau karena Mas Gibran ya? Ya karena Prabowo. Milih? Jadi, saya setiap minggu, saya diundang, ngajar, seminar, 20 kampus itu. Saya mungkin pilih 5, 4. Jadi, dalam satu bulan ini, mungkin udah 60-70 kampus. Dan semuanya bicara soal itu. Mereka bayangkan misalnya, ya kalau Pak Prabowo di situ, ya oke, Pak Prabowo juga mengerti tentang gaya anak muda. Tetapi, di ruang seminar ada Pak Prabowo, sebelah sana ada foto Gibran. Sakit perut mereka, lihat itu. Karena ada sesuatu yang aneh, bagi anak muda ini. Tapi, bukankah ketika Mas Gibran bisa lolos, jadi cawapres itu, justru popresnya Pak Bro lebihnya terconfirm, karena mereka masih suka Jokowi, apa, what's the word ya, Jokowi pihak legacy lah, begitu masih terlanjut, karena ada Mas Gibran di sana. Memang, Jokowi legacy itu pada Prabowo, tetapi, begitu ditaruh Gibran, ya tentunya Prabowo senang, karena toolsnya Jokowi dikasih ke dia, kan, yaitu Gibran. Tapi, bagi masyarakat intelektual, menganggap, sesuatu yang, tidak match itu, semacam kawinan paksa itu. Itu yang akan membebani Pak Prabowo nanti. Karena, lima tahun ke depan itu, orang tetap agaknya Prabowo Gibran, ada di mana-mana di ruang seminari itu. Lalu muncul lagi, soal Mahkamah Konstitusi, soal, apa namanya, perilaku cawai-cawai Pak Jokowi, kan, itu akan diingatkan. Karena, digital politics kita, lebih cepat bekerja, daripada official politics di DPR. But, do you really think Pak, maksudnya, Indonesia mau berang naif, tapi, maksudnya, isn't it a bit naif to say, kalau, misalnya, pasung satu menang, pasung tiga menang. Is what a cawai-cawai ini ya, pasti dong Pak? Ini cewek-cewek yang paling berbahaya, ada cewek-cewek yang langsung, secara kasat mata kita lihat. Ini kan bukan lagi cewek-cewek itu. Tapi gini, mau, buat saya ya, kamu mau kasat mata tidak mata, pokoknya kalau cewek-cewek, cewek-cewek, maksudnya. Itu yang saya mau batalkan. Supaya nggak cewek-cewek, mestinya, dari awal, pakai threshold 0%, itu. Sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak tergantung kepada Pak Jokowi. Kan, karena kekurangan threshold, maka Prabowo, dia, Anies juga begitu, kekurangan threshold, pindah dari demokrat, genasnya, segala macam. Semuanya dimulai dari situ. Jadi, problemnya adalah partai-partai. Memang, partai-partai itu, justru partai-partai itu, yang awalnya, bersekutu, oke bikin 20% aja, supaya yang lain nggak masuk ikut kan. Jadi, barrier to entry itu, dibuat oleh partai, sekarang berarti yang kena getahnya kan. Itu yang saya sebut, bodoh, bukan bodoh, goblok, sorry, tol-lal. Bacingan. Bukan, dungu. Dungu. Oke, oke, oke. Gila, gitu. Hanya itu, aku cuma ucapin aja, nggak ada gerakan, ngapain, dianggap saya makar, segala macam, nah, saya cuma masuk ke kampus, terangin sesuatu. That's all. You love this country? Yes. You love this country? Pasti dong. So, you are doing this because you come merasa ada soal negarawan? Memang, kita mesti ucapin itu tuh. Bukan mesti, apakah Bapak memang ada soal negarawan? Bukan-bukan saya menyebut negarawan, saya ingin ada politik kenegarawanan di dalam partai itu. No, I'm asking you, Pak Roky. Apakah Anda seorang negarawan? Saya guru, saya guru seorang. Kan negarawan boleh aja, kan? Iya, tapi menyebut negarawan soal itu ada nobility yang macam-macam itu. Semua orang dengan sendiri dia menjadi negarawan. Kalau dia mulai bicara jujur tentang keadaan negara, itu dasarnya, kan? So, you think, so, in a very smart way, you are saying that you are negarawan. Ini Pak Roky mau capi. Jadi, Pak, harus hati-hatian. In a very subtle way, you are saying that. Iya, kan? Oke. Di seluruh dunia ini, so, who do you think yang political systemnya adalah paling pas? Negara-negara Eropa yang udah matang secara kultur. Banyak-banyak discontent juga. Betul, karena yang lagi muncul adalah soal politikan itu, fascism naik terus di Eropa. Karena itu problem Eropa sendiri, kan? Karena Eropa satu-satunya negara yang punya pengalaman dengan kekerasan Perang Dunia Kedua, tuh. Punya kekerasan dengan Holocaust, dengan Hitler, segala macam. Jadi, dia tetap ada di dalam kejurgaan. Kalau bertambah imigran, itu berarti akan ada nasionalisme yang naik lagi, tuh. Nah, tokoh-tokoh yang pro-nasionalisme itu riding the tidal wave of kind of racism ini, kan? Itu yang terjadi. Nah, kita nggak ada problem itu sebetulnya. Jadi, maksudnya kita jauh lebih aman. Tetapi, ada arugansi partai-partai itu. Kan tetap kita lihat bahwa PDIP oke, Partai Wang Cili. Tetapi, di dalamnya pembagian rejeki itu tidak merata, tuh. Tapi tetap partai itu harus hidup. Karena itu basis historis kita. Bung Karno mengucapkan itu perlu ada marhaen. Dan juga Muslim politics ada. Tetap karena itu ada piagam Jakarta dulu mengingatkan bahwa ada keinginan membutuhkan negara Islam. Tapi kemudian dia bergeser terus-menerus menjadi soal-soal negara ini hanya boleh hidup karena ada syariah. Nggak bisa begitu. Dan selanjutnya. Itu kan terlalu ekstrim. Saya juga kritik untuk cara berpikir semacam itu. Tetap Indonesia mesti di asur dengan justice, secularism, a kind of secularism itu. Karena ini negara terlalu beragam. Nggak bisa dikendalikan oleh hanya satu golongan yang punya ideologi yang ideologi yang terlalu kental. Do you think democracy came too early for this country? Nggak sih. Kan waktu kita memulai reformasi 30 tahun lalu, itu lengkap peralatan kita untuk demokrasi. Ada makam konstitusi, jelas itu fasilitas pertama. Ada KPU. KPU di awal-awal itu sangat bagus itu. Ada KPK juga bagus. Tetapi kemudian bagian-bagian dari order sebelumnya yaitu sifat korupsi, feodal, arogansi itu carry over. Masuk diam-diam ke dalam sistem ini. Dan tidak bisa dikendalikan. Nah, harusnya dari awal dikendalikan. Tapi udah, kita udah lewati itu. Sekarang orang berpikir untuk reformasi jilid. Boleh aja reformasi jilid 2. Tapi kita mesti pastikan reformasi jilid 2 ini harus diselesaikan di elite itu, bukan di rakyat. Karena itu berkelahi. Karena itu saya dorong hak angket itu. Hak angket itu kan untuk penyelesaian elite. Supaya rakyat enggak perlu ikut-ikutan marah di jalanan. Tapi kalau itu terhambat, terhalang, ini harus under current politics ini akan tiba lagi di depan tamrin, di mana-mana kan. kalau misalnya contohnya ya Pak tadi Bapak bilang, kebanyakan voters itu adalah orang yang mungkin berdikian sampai SMP 7 doang aja. Iya, kelas 7 artinya enggak lulus SMP itu. SMP 1 ya berarti ya. Jadi solusinya untuk bikin tenang negara itu ya betulnya kasih-kasih aja. Everything free, bansus, dan lain sebagainya. Should be menenangkan mereka. Bukan. Karena konstitusi kita bilang begini, Presiden cuma punya 2 tugas itu. Presiden siapapun. satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Jadi cuma 2 hal, pendidikan, kesehatan. Selesai sebetulnya kan. Dasar itu kan. Nah itu yang mustinya di-keep dulu anggaran itu. Udah bagus, 20-25% pendidikan udah di-keep itu. Setara dengan Vietnam itu. Ya PBN, porsi itu. Sekarang soal kesehatan tuh, di-keep aja juga disitu kan. Baru mulai bicara tentang infrastruktur. Saya kasih contoh misalnya, aku naik gunung satu waktu saya naik ke Gunung Rinjani itu. Malam-malam. jam 12. Aku cegat angkut disitu. Karena saya ngomong, angkutnya, supir angkutnya kenal saya tuh. Dia bilang, saya mau cerita Pak Rokini. Ini di Sembalun, di Lombok itu. Kenapa? Dalam satu bulan ini, saya udah 6 kali angkut ibu-ibu hamil. Dua melahirkan di, di dalam bag saya itu. Saya bilang, kenapa begitu? Dulu, jalan kampung itu, ada asfalnya. Dia sebut jaman SB itu. Berapa kilometer? 13 kilometer. Sekarang tinggal 1,3 kilometer tuh. Jadi, begitu dia angkut ibu-ibu itu, baru 1,3 kilometer udah melahirkan. Dia mesti lari cepat mobilnya itu untuk dapat ke puskesus yang jalan bagus, dibikin Jokowi kan. Jadi, Jokowi membangun punggung, tulang punggung, tanpa tulang rusuk. Tulang rusuknya kacau. Itu yang saya sebut, terlalu cepat memamerkan hasil dari infrastruktur jalan itu. Atau apapun. Tanpa kondisional tentang keadaan di bawah rakyat. Di Garut, saya ketemu petani. Petani bilang, Pak Roky, saya nanam tomat, dan itu tomat yang bagus. Tapi kalau saya bawa ke kota itu, dia berubah jadi jus tomat. Karena tergoyang-goyang jalanan. Itu real lah itu, Grace. Oke, you know, I understand. Makanya, I understand you kritis about infrastrukturnya. Oke, ada pro incontent, sebagainya gitu. Padahal yang tadi kan Bapak bilang, pendidikan, oke ini, kalau kita dapatkan hasilnya, yang ini seperti Bapak, mungkin seperti saya, lulusan ini, S2 dan S3 itu, adalah yang memilih nomor satu, katanya. Kebanyakan, manis saya baca bener kan? Iya, karena dianggap Anies itu menangnya di intelektual. Iya, masyarakat kotaan lah, oke lah, assuming that. Right, jadi, artinya maksud saya gini loh, kalau most of the Indonesians itu masih dibawa pendidikan level yang mestinya harusnya itu, cara untuk mereka bisa memilih password tersebut, siapapun juga ke depannya adalah, ya cuma kasih mereka kesehatan tersebut. Memang, itu yang, uang, 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 dan lain sebagainya. Itu BLT, minyak goreng satu liter, segala segala, tapi kan bukan itu. Oke, so my question is gini, kita bisa bantu, of course, kita bisa bantu ya, dengan apa, dengan ekonomi dan sebagainya, tapi end of the day kan ada limit of how much government can help using that method gitu loh. Iya kan, karena pasti ada pressure juga dari global economy contohnya, kita gak bisa terus subsidy everything kan, bener kan. So you think, apakah ada turning point nanti soon, kita benar sama-sama udah mulai resesi loh negara-negara, right? But Indonesia bisa bangga mengatakan bahwa mereka ekonomi ini oke. Bahkan Pak Prabowo, kalau gak salah bilang, akan 8% ya, kalau gak salah, kalau dibaca berita ya, dia bilang, kita jamin 8% lah gitu-gitu. Apa, growth-nya? Growth-nya. Gimana ceritanya? Oh iya oke oke oke. But he said that gitu. Ada turning point gak sih, the tipping point-nya nanti yang dimana once that help itu di-stop, ada kudeta contohnya, seperti zaman 98 dulu. Potensi turning point itu lewat kudeta itu, atau sebetulnya social disobedience, segala macam itu, akan, saya kira itu dalam waktu dekat akan terjadi. karena impact dari high risk. Yes, high risk itu. Sekarang orang mencari, supaya turning point itu tidak berlangsung, apa tipping point untuk mencegah itu kan. Angket ini paling penting, supaya semua orang tahu bahwa kita mau cegah kebencian orang, atau dendam orang, yang akan tiba dalam semester depan dengan keadaan global economic crisis kan. Jadi mustinya itu justru dibicarakan. Kenapa? Karena di dalam keadaan turmoil ini, legitimasi penting sekali. Tanpa legitimasi, rakyat akan bilang, oke, mari kita rampok sama-sama negeri ini kan. Itu yang terjadi. Kalau saya bicara, kemarin saya bicara dengan anak-anak UI itu, satu anak angkat tangan, mending kita sama-sama rampok aja Pak. Kenapa? Kan korupsi diizinkan kok. Jadi model itu bahkan ada di kalangan inteleksual, apalagi di kalangan rakyat yang pendapatannya per hari di bawah 2 dolar. Real betul itu keadaan itu. Jadi ada barah sosial Grace yang sedang berlangsung dan orang hanya mau cari siasat supaya lolos lewat hasil real cow nanti. Tapi sebetulnya fundamental problem kita adalah pada keakrapan sosial yang hilang atau rusak karena persaingan politik. Jadi ada yang merasakan sudah terjadi sekarang ini ya? Ongoing. Apa yang Bapak harapkan dari hasil hak angkat ini? Angkat ini adalah semacam laboratorium di mana semua orang terlibat untuk lihat proses dari awal apa yang menyebabkan orang merasa tidak ada keadilan itu. Kalau orang bilang ya ini karena sistem bukan, bukan karena sistem tapi ada perencanaan. Kita lihat sekarang KPU mulai menunda untuk memberitahu hasil-hasil real cow-nya itu. Dan setiap perundaan di belakangnya ada perencanaan kejahatan pasti. Jadi saya menduga bahwa orang takut karena ini kalau dibongkar semuanya itu dia akan mulai dari TPS pertama di Makam Konstitusi yaitu diloloskan di Gibran tuh. Apakah Pak Prabowo akan tersandara juga? Enggak. Karena orang fokusnya itu pada Pak Jokowi bukan pada Pak Prabowo. Jadi kalau kita bilang di mana keadaan sekarang? Pertentangan diam-diam antara Prabowo dan Jokowi itu akan berlangsung. Karena kasus ini kan. Kan Prabowo merasa saya gak dilantik gara-gara Jokowi. Psikologinya begitu. Jokowi akan putar. Luan-anak udah menang. Lain kalau Jokowi masih berkuasa. Jokowi udah incumbent. Dia udah jadi apa namanya bebek lumpuh gitu kan. Sitting duck. Iya itu. Sitting duck. The lame duck. Jadi bayangin sampai Oktober ini kasus masih jalan terus kan. Karena itu sebaiknya angket dibuka itu. Bayangin kalau kasus masih jalan tiba-tiba harga beras gak bisa diturunkan. Saya dengar dari kepala badan pangan susah menurunkan harga beras. Krisis di Cina mulai terjadi. Marketnya mulai dijepit segala macam itu. Ada Perancis sudah collapse. Inggris collapse. Kan itu dengan mudah masuk ke sini. Di geria yang ini sebetulnya global situation ini yang mesti dihitung oleh Pak Jokowi. Dia bertaruh hanya demi legasinya. Dia gak tahu bahwa makropolitik global ekonomi itu sedang mengincar Indonesia. So you are do you think hak angket itu terjadi ya sesuai dengan seharusnya itu akan menunjukkan hasil pemilu yang berbeda daripada sebelumnya atau tidak? Bisa. Bisa dia berbeda tapi mesti tiba-tiba fakta bahwa oke berarti kalau dia berbeda mesti ada semacam ya dua tiga elit duduk di situ. Pak Perum mungkin bilang ya oke kita tapi kita gak bisa ulangi pemilu. Kita bikin panitia sebetulnya untuk sementara mempersiapkan sampai dua tiga bulan depan karena ini badai ekonomi masih ada kan bisa ada di situ. Yang penting ada percakapan di situ. Oke. Kalau dia transparansi transparansi dan kejujuran untuk mengatakan oke kita sama-sama ingin menyelamatkan negeri ini. Siapa negeri ini? Ya rakyat yang mayoritas tadi masih kelas setuju itu. What is good about this country? Human solidarity itu. Kan tetap ada persahabatan itu kan. Tapi Pak Perumahan sebenarnya retak. Iya yang retak itu elitnya. Keretakan elit itu diamplifikasi oleh partai putih turun ke bawah menjadi dendam. Dendam sosial dendam ras dendam kelas dendam ideologi padahal di masyarakat bawah orang juga cerita-cerita aja loh dia menang dia gagal tuh lu dapat berapa kemarin tuh 20 ribu kenapa lu gak pindah lagi ke TPS berikutnya disitu partai yang lain kasih 30 ribu waduh ntar yang berikutnya jadi gak ada semacam dendam sebetulnya yang dihasilkan oleh pemilu tuh yang ada dendamnya adalah di atas di atas ini yang akan memainkan the stupidity of ya di sebetulnya masa itu kan kadang-kadang ada di dalam psychology of stupidity for you the hope of indonesia adalah the people suatu sebetulnya itu itu poinnya tuh dan this podcast thank you thank you so much ya stay safe ya kamu ucapin pertanyaan secara dialektik orang tau misalnya orang bisa liat kok bisa ada percakapan yang tanpa perencanaan jujur mau ucapkan kan banyak-banyak show itu pake script pake apa namanya itu tadi saya gak nonton itu kamu tau kan ya tadi ada pertanyaan saya gak even liat sana yes i'm curious i'm just curious i like to talk about things and stuff like that thank you so much cure and care thank you guys ok bye